Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas suatu bangsa, karena berbagai fase kehidupan seperti masa primitif, penjajahan, hingga kepentingkaan memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat di masa-masa bangsa. Maka dari itu, membangun kesadaran terhadap sejarah merupakan sumber inspirasi untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan tanggung jawab. Di era globalisasi ini tentunya memberikan dampak terhadap perubahan bangsa. Generasi muda memiliki peran penting dalam mempelajari sejarah. Generasi muda dapat memahami asal-usul bangsa, nilai-nilai luhur, dan tradisi yang diwariskan oleh orang. Sedihnya rasanya di era modern seperti ini, bukannya anak muda semakin tahu tentang sejarah Indonesia, justru kita semakin tidak peduli dengan adanya sejarah-sejarah luar biasa yang ada di Indonesia. Terutama di kota mentok ini yang penuh dengan sejarah. Karena itu, aku memiliki satu upaya untuk memperbaiki semuanya, yaitu dengan cara sosialisasi. Tunggu terus keserannya ya! Sosialisasi merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengenalkan kembali sejarah bangsa. Kota mentok merupakan salah satu kota yang menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia. Ada banyak bangunan bersejarah peninggalan dari masa penjajahan yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Bangunan peninggalan masa penjajahan itulah yang dapat membangun kembali rasa ingin tahu anak muda. Nah, bangunan bersejarah itu seperti Pesanggerahan Menunding, Wisma Ranggam, Menara Tanjung Kalian, Masjid Jami, Umah Mayur Cina, dan masih banyak lagi. Di Pesanggerahan Menunding, yang merupakan tempat pengasingan baku IR Soekarno. Wisma Ranggam, yang merupakan tempat pengasingan empat pokok pemimpin keberdekaan Indonesia. Dan Menara Tanjung Kalian, yang ditempatkan di tepi laut sebagai penanda daratan, serta memperingatkan kapan terhadap lokasi berbahaya di sekitar. Pesanggerahan Menunding, yang merupakan tempat pengasingan baku IR Soekarno. Pesanggerahan Menunding, yang merupakan tempat pengasingan baku IR Soekarno. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.